Aksi dua pria merampok sebuah minimarket di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawal CCTV. Dua pelaku masuk minimarket dan langsung menodongkan senjata tajam pada karyawan yang bertugas. Aksi perampokan ini dilakukan saat kondisi sepi dan minimarket akan tutup. Para pegawai pun tak bisa berbuat banyak lantaran pelaku sempat menyekap mereka di ruang terpisah. Kedua pelaku berhasil kabur dengan membawa uang di berangkas sejumlah 43 juta rupiah, serta menggasak rokok di etalase minimarket senilai 5 juta rupiah. Saya agaknya itu customer biasa, saya pengen diranjang. Tiba-tiba ada satu orang lagi masuk, tutup, orang di luar depan. Aksi perampokan minimarket ini telah dilaporkan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur dan para pelaku tengah dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rio Manikai News, melaporkan.